Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial Kali ini kita akan membahas tentang SAM LPKR Atau Lipo Karawaci TBK Nah ini kita lihat untuk laporan keuangan yang kota kedua baru keluar ya Disini ada disebutkan seperti biasa Presiden Direkturnya ada Malo Budiman Kemudian ada Direktur Keuangannya Marsar Martinus Sadamao Ini untuk orang kota mereka ada di Menara Matare nantai 22 di Lipo Karawaci di Tangerang ya Jadi ini punya mereka sendiri Ini kita lihat dulu Disini untuk laporan keuangan kali ini Nah ini ada pembukaan Ini ada pembukaan seperti biasa Kita skip ya Nah disini ada disebutkan untuk laporan keuangan kali ini Mereka itu jutaan Nilai jutaan tapi bentuk itu rupiah Jadi nanti dikali saja dengan 1 juta Untuk kas dan setara kas Mereka sekitar berkurang oke Pesediaan Oh persediaan mereka kurang lebih berkurang sekitar 400an miliaran ya ini ya Disini berkurang kita 400an miliaran Piutangnya pun Dia berkurang juga Nanti kita lihat Ini apakah karena penjual berkurang atau gimana Sehingga pesediaan bisa berkurang Piutangnya bisa berkurang Untuk total asetnya Dari 49 triunan Sekarang menjadi 54 triunan Ini berarti kurang lebih meningkat sekitar 4,5 triunan ya Ini cukup bagus untuk meningkat asetnya Untuk dihabilitas jangka pendek Kalau kita lihat disini Dari 900an miliaran Sekarang menjadi 200an miliaran Untuk utang usahanya Ini yang pihak ketiga Pihak berhasil oke Meningkat juga Tiga gitu banyak ya Kita lihat disini ada total hutangnya Total hutang jangka pendek Dia bakal berkurang Jadi 9,9 triunan Sekarang menjadi 7,1 triunan Nah ini berarti dia akan berkurang cukup bagus Kemudian total hutangnya kita langsung lihat saja Dari 29 triunan menjadi 21 triunan Kita lihat asetnya meningkat Dan sekarang hutangnya itu menurun sekitar 8 triunan ya Sekitar 8 triunan 8,3 mungkin Berarti nanti ekuitasinya itu bertambah cukup banyak loh Kalau kita lihat disini Nah ini bahkan semua rata-rata menurun untuk hutangnya Ekuitas meningkat dari 19 triunan menjadi 32 triunan Ini ya Ini menurut kami ini merupakan sebuah peningkatan yang luar biasa Mengapa? Karena ini jarang bisa kayak ini Ini bahkan meningkat kalau kita hitung ya Ini kita hitung dia meningkat lebih dari 50% Ini cukup bagus ya menurut kami Kita lihat sebenarnya penyebabnya itu apa Pendapatannya Dia menurun Nah ini bahkan pendapatan menurun Dari 8,017 triunan Sekarang menjadi 8,001 triunan Lalu disini ada lamba usahanya Dia lamba usahanya itu meningkat Alasan sebenarnya karena ada penghasilan lainnya Penghasilan lainnya itu sebesar 21 triunan Nah jadi ini sebenarnya Kalau kita lihat disini Ini lambanya kan sekarang menjadi 20 triunan Dari kemarin 1 triunan Kita perlu tahu penyebabnya itu apa Mengapa ada penghasilan lainnya sebesar 20 triunan Lamba periode berjalan Nah ini kalau kami tebak ya Biasa penghasilan lainnya itu karena Kalau enggak jual perusahaan Jual aset tetap Atau yang lainnya Karena bisa kayak gitu Tapi nanti kita lihat Yang sebenarnya alasannya itu apa Ini kas Pembayaran kepada puasa Dia bahkan berkurang dari tahun lalu Pembayaran kepada karyawan Dia berkurang juga Kalau kita lihat disini Ini sebenarnya kinerjanya Untuk yang penjualnya Ini penjual kan di restri dan lainnya Kayak agak sedikit berkurang Tapi dia tampak Tampaklah banyak itu tinggi Karena ada penghasilan lainnya Nah ini Ini mereka ada sebutkan Untuk yang apanya Presentase kepermenikannya Ini ada yang langsung dan tidak langsung Bisa lihat disini Jadi mereka memiliki banyak sekali Anak usaha ya Namanya kalau asetnya itu Sudah belasan hingga Puluhan rionan Ya tentunya anak usahanya itu Cukup banyak juga Ada yang di Singapura Kalau kita lihat tadi Nah ada di Malado juga Jakarta Baubau Baiklah disini ya Tangerang Ini kalau kita lihat disini Ini Nah ini cukup baik Ini ada Cianjur juga nih Jadi mereka punya mereka Sudah tersebar Ini bahkan tadi ada di British Virgin Island Nah ini Jadi kalau kita lihat Ini saya merupakan Sudah meruang perusahaan yang besar ini Ini kita lihat Disini ada top managementnya Nah top managementnya disini Ada presiden komisaris Yaitu Prof. Prof. Dr. Isinyur Ginanjar Karta Asasmita Wah Kemudian ada presiden direkturnya Ada presidennya Malubu Diman Disini ada dikatakan Ada yang bintang 1 Bintang 1 katanya itu Merangkah sebagai komisaris independen Jadi ini ada tiga ya Nah ini ada komisarisnya Ada ketubu Dimanjaya Kemudian direkturnya Suyata Tang Dan lain-lain Berarti kalau kita lihat disini Ini kan tadi bintangnya itu Ada tiga Berarti memang komisaris independen itu Mereka bisa apa ya Maksudnya banyak Beberapa orang bisa menjadi Komisaris independen ya Memang kita lihat Beberapa laporan keuangan lainnya Memang komisaris independen itu Dia yang gimana ya Memang bisa beberapa orang Bahkan kemarin Kayaknya ada Seperti 4 ya Berarti kemarin ya Ini khasnya Kalau kita lihat disini Oh ini pihak berhasil Bank Nasional Nobu Jadi mereka Untuk yang Bank Nasional Nobu Itu memang ada Tidak afiliasi Dan di Bukaramaci ini Kita lihat saja Dia tapi Sudah berkurang Dari 900 600 miliaran Sekarang menjadi 600 miliaran Pihak ketiga pun Semua rata-rata Berkurangnya Untuk khasnya Dan disini kita bisa lihat Paling banyak mereka Taruh di Bank CMB Niaga Nah Bank CMB Niaga Mereka kemarin Taruh dari 349 miliaran Sekarang menjadi 189 miliaran Nah Ada Bawang Permata juga Yang ini Matawang asing Apa Matawang asing Ini ada USD Disini ada Pihak berhasil Di Bank Nasional Nobu Juga Dan lain-lain Deposito Nah Tapi Semua untuk Keseluruhan Ya Kasih memang Berkurang ya Dari 2,6 triunan Sekarang Hanya tersisa 1,6 triunan Saja Ini yang Pihak ketiga Pintangnya Real Estate Nah Ini bisa kita lihat Disini ya Tapi Kalau untuk yang Kayak gini Biasa Pintangnya itu Terkadang Agak Agak macet Ya Masih bukan agak macet Tapi Dia main jangka panjang Itu Namanya Untuk yang Barang-barang mahal Gitu ya Apartment Real Estate Rumah Dan lain-lain Gitu Tapi Nanti Bisa dia juga Untuk yang Lifestyle Juga ya Totalnya Dari 1,9 triunan Sekarang Hanya tersisa 500 miliar Ini cukup Bagus Nah Yang apanya ini Kayaknya mereka Gak ada sebutkan Libanya Jangka waktunya Berapa Biasa Untuk beberapa Perusaha Gak ada sebutkan Ini malah Gak ada sebutkan Kita gak tahu Juga Entah mereka Taruh di tempat lain Ini aset Keuangan lainnya Ada Cost Option Nah Ini ada yang baru Investasi Pada Obligasi Yang kemarin Mereka Investasi Pada Obligasi Kemarin Gak ada Sekarang ada Sebesar 144 miliaran Nah Itu jumlah yang cukup besar 144 miliaran Kita anggap saja 8% Yang gak 10% Berarti Kurang lebih Sekitar 12 miliaran Mungkin Kabungannya Ini Pihutang Lainnya Kita lihat Pihutang Oh Baya pengimpunan Mos Sudah gak ada Ini Persediaan Barang medis Dan non medis Sudah gak ada Juga Persediaannya Nah Kemudian Penisian Penualan Nilai Sudah gak ada Juga Ini Jangan Jangan Dijual Ini Untuk Yat Celi Ini Persediaan Jadi Gada Yang lain Yang Lister Berkurang Cukup Drastis Kemudian Yang Tanah Dan Pematangan Berkurang Cukup Drastis Semua Rata Rata Berkurang Cukup Drastis Untuk Beberapa Hal Yang Kecuali Yang De Estate Ya Head Cale Sama Lister Ini Agak Berkurang Kita Skip Nah Ini Jangan Jangan Memang Peningkatan Labah Mereka Karena Penjualan Ya Kita Lihat Dulu Penjualan Perusahaan Ini Aset Tetap Bisa Disini Tapi Menurut kami Sebenarnya Kalau Kita Punya Perusahaan Yang Asik Merugi Dan Tidak Produktif Itu Men Terkadang Dijual Lebih Bagus Nah Kemudian Bangun Brand Baru Lagi Atau Gimana Nah Terkadang Ada Yang Kayak Gitu Ya Jadi Kita Harus Lihat Juga Sebenarnya Perusahaan Yang Kita Miliki Itu Dia Produktif Atau Enggak Kau Rugi Terus Dan Dia Tidak Menguntungkan Dari Aspek Lain Misalnya Dari Hubungan Partner Kejalanan Gitu Ya Karena Opsi Jual Menjadi Salah Satu Opsi Ini Uang Buka Kita Disini Ada Pembelian Tanah Lebih Banyak Uang Buka Banyak Tapi Pembelian Acak Tetap Bukan Cuk Drastis Pembelian Tanah Dari 120 Pemeliaran Sekar 150 Pemeliaran Berarti Kedepannya Kemungkinan Bersan Untuk Tanah Bisa Bertambah Lalu Kemungkinan Bersan 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 Tambah Tambah Namanya Tanah Dan Pengembangan Bisa Dari Disini Bagus Mereka Dari Luas Areanya Untuk Yang Gowa Makassar Agak Berkurang Kemudian Tidak Dia Agak Cukup Berkurang Tapi Pembelian Pembelian Itu Di Gowa Makassar Turis Development DBK Tapi Untungnya Mereka Ada Subut Untuk Luas Areanya Karena Kau Subkan Nilainya Saja Agak Gimana Gak Gak Detail Gitu Kita Gak Bisa Tahu Nilainya Itu Kalau Bertambah Itu Tanah Bertambah Atau Tanah Berkurang Gak 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 Utang Usaha Disini Jasa Dokter Sudah Gak Ada Nah Yang Tadi Kita Tidak Pesediaan Sudah Gak Ada Jasa Tandanya Apa Berarti Pinjam Perusahaan Tadi Beban Akrual Ini Bisa Kita Lihat Mereka Pinjam Antara Bank Mandiri Ini Bahkan Mereka Pake Jaminan Nah Jaminan Tanah Dan Lain Gitu Ini Tambing Jangka Panjang Kita Lihat Dulu Disini Tingkat Kenaikan Gaji 8% Kemayu 7-8 Sekarang Sudah 8% Oke Cukup Bagus Saya 8% Termasuk Tinggi Pendapatan Ditangguhkan Oh Ini Agak Sedikit Berkurang Pihak Ketiga Sewa Dan Meningkat Yang Lain Pun Agak Meningkat Juga Yang Menurun Itu Yang Pihak Beralasi Sewa Kita Gak Tau Pihak Beralasi Ini Sewa Aku Bisa Menurun Ya Ini Yang Ada Disebutkan Untuk Jangka Pendek Jangka Panjang 201 264 Nah Ini Modal Saham Kepemilikannya Kita Lihat Apakah Ada Mengalai Perubahan Pemainya Dipegang Dipegang Ptnd Anugerah Pertama Namun Kayak Gak Ada Perubahan Untuk Kepemilikkan Saham Nanti Masih Oke Oke Biasanya Ada Perusahaan Yang Sudah Mulai Mundur Atau Sudah Mulai Tidak Produktif Dia Pemegang Saham Yaitu Mulai Jualan Nanti Kalau Kita Lihat Disini Ini Gak Ada Jualan Bahkan Tadi Asetnya Meningkat Kita Lihat Kayak Oh Ini Ada Dana Cadangan Juga Mereka Tidak Membagikan Dividend Dan Misikannya Untuk Dana Cadangan Kalau Kinerja Bagus Kepapa Kalau Kurang Bagus Ya Gitu Apa Disini Ada Juga Atas Srisi Siklus Siklus Penjabaran Dalam Mata Uang Asing Nah Ternyata Dia Bertambah Karena Srisi Siklus Bukan Karena Penjualan Apa Dan Lain Gitu Ya Bahkan 120 Miliaran Dan Kemudian Rugi 64 Miliaran Sehingga Pasal Yang Kompleksif Lain Terdapat 77 Miliaran Dari Rugi 85 Miliaran Ternyata Ternyata Kalau Sisi Siklus Pun Gak Gitu Apa Sini Cuman 77 Miliaran Kalau Kita Lain Disini Nah Disini Ada Disebutkan Untuk Pendapatannya Pendapatan Yang Dari RSD Dia Bertambah Tapi Gak Gitu Bayang Dari 2,1 Triunan Sekarang Menjadi 2,2 Triunan Ini Ada Lahan Siap Bangun Dia Bertambah Oke Cukup Bagus Apartment Berkurang Yang Kayak Gitu Pokoknya Dia Kalau Makin Banyak Sekarang Tapi Bisa Cukup Bagus Pengelan Air Dan Limba Bahkan Menghasilkan 116 Miliaran Nah Kita Disini Bahkan Hal Seperti Limba Bisa Menghasilkan Keuntungan Nah Ini Pendapatan Ini Bolung Keuntungan Ini Rawat Jalan Nyah Ket Ini Saja Gak Gitu Bia Jauh Dan Dia Sedikit Berkurang Dari 5,2 Teriunan Sekarang Menjadi 5 Teriunan Nah Ini Alistair Parking Nah Parking Bahkan Bertambah Food Business Mereka Dah Mulai Masuk Ke Food Business Kemarin Gak Ada Sekarang Ada Nah Ini Golf And Club House Dia Bukul Sedikit Parkir Yang Bertambah Parkir Hotel Dan Restoran Nah Memang Menurut kami Entah Kenapa Kami Pikir Untuk Yang Parkir Ini Cukup Bagus Untuk Bisnis Parkir Ini Cukup Bagus Tapi Memang Kemarin Kalian Pernah Lihat Pusaha Yang Begat Di Bidang Parkir Tapi Dia Agak Gitu Dia Masih Mencetakkan Kerugian Saham Niro Apa Itu Nah Ini Berbuka Keuangan Di Sini Ini Ada Berkurang Sedikit Oh Ini Ada Labah Atas Hilang Pengendalian Entitas Induk Nah Tata Benar 21 Triliunan Nah Kemarin Gak Sekarang Ada Jadi Mereka Itu Labah Paling Baiknya Itu Karena Mereka Ada Jual Labah Atas Hilang Pengendalian Entitas Anak Nah Labah Atas Hilang Pengendalian Entitas Anak Nah Itu Sudah Tahu Sendiri Ya Berarti Ini Karena Memang Ada Penjualan Jadi Mereka Menghasilkan 21 Triliunan Nah Ini Cukup Bagus Kalau Misalnya Sudah Kurang Produktif Jual Dapat Uang Oke Cukup Bagus Peristiwa Serta Periode Tidak Temel Kami Untuk Yang Kenaikan Labah Karena Ini Perlu Kita Perhatikan Kita Tidak Bisa Bilang Apa Ya Baik Terima Sekian Terima Kasi Saya Ustasi